Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dianreas GAME Oke teman-teman semuanya kali ini gue main MBU Pickup Simulator dan ya sesuai namanya kalian mungkin asing wajar aja karena ini memang game baru teman-teman ini tuh kolaborasi dari TMS Project gitu sih menurut saya nah kita bisa lihat kreditnya disini ada kredit tekstur www.tekstur.com special thanks to Edi Susanto itu Edi Susanto itu apa namanya developer game S-Boost nah Ardo Alarga ini saya kurang tahu siapa mungkin ini pihak MBU kali ya saya kurang paham teman-teman so sebelum lanjut ke dalam gameplaynya pastikan dulu buat kalian yang belum subscribe langsung subscribe aja teman-teman karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali ya dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya karena dengan demikian kalian bisa tahu info update terbaru dari channel ini so ini udah kita lihat kreditnya dan ya disini kita lihat ada bacaan play modifikasi garasi tokom pengaturan oh pengaturannya belum ada ya kalau dia warnanya hitam gitu belum ada hadiah juga belum ada nantinya bakal dibuat ada pengaturannya dan hadiah nah kita langsung ke modifikasi dulu kali ya modifikasi ada bumper mesin warna livery kembali dan yang bisa itu masih warna doang ingat yang hitam tulisannya belum bisa teman-teman warna oh bisa custom ya hitam mungkin ber aduh mahal cuy 60 ribu uang kita masih rp0 kacau kita batalin dulu aja ya oh bisa custom juga ini apa nih ini Havi SV maksudnya apa ya wah saya nggak paham sih wih pilihan warnanya banyak ya sampai segininya dong warnanya tuh pengaturan warnanya itu banyak banget cendul nah ini cuma warna dan kita bisa ke garasi di garasi ini tempatnya jualan eh bukan jualan kali ya tempat kita untuk milih mobil yang mau kita gunain gitu kalian bisa pilih aja mobil yang mana mau digunain tapi kalau udah dibeli ya kalau kalian belum beli kalian nggak bakalan bisa pakai gitu nah disini ada wow ini yang Mitsubishi kayaknya ini Mitsubishi apa gitu nih saya kayak pernah lihat tapi nggak tau juga suara nggak ada merek mesinnya cuy kalau ini jelas banget Mitsubishi L300 meskipun nggak ada merek mesinnya ya ini jelas banget Leatsu Grand Max tapi semuanya nggak ada merek mesin cuy kayaknya sengaja biar nggak endorse atau apa gitu lah biasa lah ya kan buat yang tau ini apa kalian bisa komen aja soalnya nggak bisa digoyang-goyang cuy jadi nggak tau kita ini mobil apa oh ini juga mobil apa ya waduh saya ada dua ini mirip L300 tapi ke oh iya iya ini model bugnya beda cuy tuh wah saya kurang paham men kalian bisa komen aja ini mobil-mobil apa aja teman-teman dan yang bisa kita pakai cuman ini ada tombol oke-nya teman-teman toko ini tempat kita membeli mobilnya kita bisa lihat harga mobil disini nih harganya agak-agak mahal-mahal gitu sih waduh saya kira suara apaan gitu ini dari tadi kok saya bingung makanya saya lihat komputer saya kok ada suara apakah kipasnya menguat gitu ternyata suara gamenya cuy wah max speed 15 15 ini 15 apa ya max speed 15 semua terus ini beda oh ada namanya ada namanya jadi ini namanya Y120 ini new max padahal ini grand max gitu ini APV oh ini APV ini graga oh ini graga ini bisi graga kali ya saya kurang tahu soalnya ini T300 aturan L300 kampret nih memang selesai aja kita pilih misi disini baru ada misi 1 angkut kayu nantinya mau dibuat angkut apel tapi masih segera hadir cuy kita langsung pilih angkat kayu dan langsung ke play selesai sebelum lanjut pastikan dulu buat kalian yang belum subscribe langsung subscribe dulu pastikan dulu kalian udah jadi Andreas Gaming Team dengan cara klik tombol subscribe dan juga gabung di membership oh masih ada ngebak ya rumputnya terbang wajar ini masih game versi 1 temen-temen dan untuk pengaturannya sendiri cuman ada kamera ini kameranya masih licin banget cuy tuh satu lagi kamera sinematik tapi sinematiknya ini gak mindah-mindah gitu dia nya sinematiknya kayak ya memang bener-bener disitu-situ aja gitu loh ngerti gak sih nah nih kita udah jauh tapi kameranya gak gerak gitu dan speednya ini memang lambat banget mungkin ini max speed 15 itu 15 km per jam kali dan ada klakson kalian bisa cobain aja klaksonnya tuh kayak suara klakson mobil beneran ya tau lah mobil-mobil Jepang suara klaksonnya gimana kan dan ini ada tombol untuk ngilangin eh ini hilang bener-bener hilang cuy gak bisa belok oh my god kalau dihilangin memang ngilang ya gak bisa belok gitu waduh waduh susah kameranya juga licin dan kontrolnya saya rasa kurang enak cuy setirnya itu kurang apa ya kurang pinggir ke kiri dia harus ke tengah banget dan beloknya juga rasio putarnya itu parah banget udah gitu gak ada rem jadi ketika kita tekan gas dianya maju dan kita tekan rem dianya langsung mundur gitu sih gak ada yang bener-bener untuk nge-rem sampai berhenti gitu kita gak bisa berhenti oh ini jalannya ekstrim banget parah-parah oh my god tinggi banget cuy gak ada akhlak itu memang tanjakan udah ngelebihin setinjau lawik ngaceng banget itu tanjakan men waduh masih di susanto nih mantep memang buat rute-rute ya gak ada obat rutenya masih di susanto nih soalnya dia nih yang buat nih ini turunannya tadi bener-bener naik bukit atau gimana sistemnya tapi gue suka banget sama pohonnya cuy kalian bisa lihat pohonnya bukan pohon yang bentuk kayak kertas dan cuman muter-muter ini pohonnya bener-bener 3D ini baru mantap cuy pohonnya bener-bener 3D kita ngelihatnya juga enak gitu dan bayangannya juga keren hitamnya hitam bener-bener hitam tuh dan kalau kita lewatin mobil kita hitam juga cuy tapi belum ada kamera dashboard kalau ada kamera dashboard mantep nih nah kita disini angkut kayu ya kan sesuai namanya angkut kayu kita cari kayu gitu cari kayunya dimana bang tuh ini tuh jalan cuy uh di depan tanjakan curam banget nanti kita bakal ke situ deh kita bakal cobain di next video mungkin itu curam banget sih kita ikutin dan kita ke titik kuning oh my god gara-gara kita ngomong men titik kuningnya kelewatan oh my shit wah aduh titik kuningnya kelewatan sorry banget sorry sorry aduh my god gak fokus banget men men tikungannya bukan ini kampret tikungannya yang satu lagi tadi sebelumnya gitu lihat di map pokoknya ini tikungannya disini kita ambil kanan nah ini di depan ada tempat kayu-kayuan gitu jadi nanti sistemnya kita ambil kayunya terus kita nganter gitu tapi lokasinya sih jauh mapnya besar besar banget nih mapnya entah speed mobilnya yang lambat entah mapnya yang jauh saya kurang tau sih nih tapi kalau segi grafik suka banget tapi ya mirip-mirip awan-awan es bus gitu soalnya memang pembuatnya ya gabung sama tim es bus gitu nih awannya kalian perhatiin mirip sama es bus ya ini dia teman-teman nah kalian deketin aja tanpa berhenti kayunya langsung naik otomatis ke bug kalian dan disini kalian langsung anterin ke titik merah ya teman-teman anterin ke titik merah ya gitu deh teman-teman untuk gameplaynya disini kameranya mantep ya ini kayunya bener-bener tersusun rapi tapi ya aneh banget kita dateng ke titik putih-putih tadi kan terus kayunya tiba-tiba masuk tanpa ada ada berhenti gitu ada loading dia bener-bener langsung masuk gitu sih oke lah teman-teman sampai sini aja jangan lupa like dan share teman-teman kalian ukurannya cuma 50 MB-an ya oke sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati terima kasih